Perjanjian Pranikah Perjanjian Pranikah yang siap memberikan bantuan sekaligus bisa menjadi pendamping saat datang ke kantor konsultan hukum. Perjanjian Pranikah sendiri dianggap penting untuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun, tidak ada paksaan untuk membuatnya. Jika kamu dan pasangan tidak berkenan dan sudah siap dengan semua resiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari, perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Perjanjian Pranikah dibuat bukan untuk mempersiapkan perpisahan, tapi sebagai cara untuk melindungi hak dan kewajiban setiap pasangan termasuk dalam keuangan. Aspek penting pembuatan Perjanjian Pranikah Kebenaran Perjanjian Pranikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Undang-Undang No. 1 Pasal 29 Ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Artinya, hukum telah mengakui secara sah perjanjian pranikah yang melindungi pasangan suami dan istri. Apa saja materi yang dapat diatur dalam perjanjian pranikah? Materi yang diatur di dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, Undang-Undang, Agama, dan Kepatutan atau Kesusilaan. Perjanjian pranikah yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapan berikut adalah hal-hal yang umum diatur dalam perjanjian pranikah. Harta bawaan dalam perkawinan baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan, ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Semua utang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggung jawab masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu. Buat perjanjian pranikah atau pascanikah, tidak semua orang mengetahui bahwa perjanjian kawin perlu dibuat sebelum melakukan pernikahan. Karena itulah, bagi pasangan suami-istri yang belum sempat membuat perjanjian pranikah, tidak perlu khawatir, karena dapat membuat perjanjian pascanikah. Perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan atau biasa disebut dengan perjanjian pascanikah adalah sah dan tetap mengikat suami-istri. Namun, keberlakuan pada perjanjian pascanikah tersebut tidak berlaku sebelumnya. Artinya, pemisahan harta tersebut baru berlaku atas harta yang akan diperoleh setelah perjanjian pascanikah tersebut dibuat. Sedangkan, untuk harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian pascanikah dibuat oleh suami dan istri, harta tersebut akan tetap dianggap sebagai harta bersama. Nah, Sobat Milenial sudah memahami tentang pentingnya perjanjian pranikah. Walaupun perjanjian ini penting untuk kelangsungan kehidupan pernikahan, bukan berarti setiap pasangan yang berencana menikah harus wajib membuat perjanjian ini ya Sobat Milenial. Tidak ada paksaan untuk membuatnya.